salam lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar kita sekarang membahas tentang Smart City Smart City merupakan kota yang fungsional dimana kota ini bukan sekedar kota dan teknologi tetapi terintegrasi antar berbagai pemangku kepentingan yang memiliki sinergitas satu dengan lainnya dimana kita semua dapat memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat kepada publik baik untuk pelayanan keamanan pelayanan keselamatan pelayanan hukum pelayanan administrasi pelayanan informasi dan pelayanan kemanusiaan secara prima keamanan dan rasa aman dapat terjamin termasuk juga lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar konteks Smart City dibangun berbasis kepada era revolusi industri 4.0 atau era digital namun ini juga dibangun menuju kepada society 5.0 konteks meningkatnya kualitas hidup masyarakat adalah terjaminnya keamanan dan rasa aman terjaminnya lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar semua ini pelayanan-pelayanan secara virtual maupun secara aktual dapat saling terintegrasi dalam pelayanan yang prima pelayanan yang cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses dalam Smart City berbasis pada revolusi industri 4.0 dibangun melalui back office application dan network back office merupakan operation room atau menjadi pusat K3I untuk komunikasi koordinasi komando pengendalian dan informasi sistem-sistem yang ada ini tentu akan saling kait-mengkait dengan apa yang namanya pada aplikasi-aplikasi yang berbasis artificial intelligence internet of things dan juga network jejaring yang semua merupakan bagian inputting data inputting informasi dan berbagai hal yang berkaitan dengan recognize sejalan dengan hal ini tentu sistem monitoring dan evaluasi dapat dianalisa dapat dimonitor 1x24 jam adanya sistem quick response time atau pelayanan yang cepat dan juga untuk kedaruratan atau emergency untuk protokoler untuk pengamanan VVIP maupun VIP untuk pengamanan publik jadi di pelayanan-pelayanan baik private security industrial security public security ekologi security cyber security bahkan pada forensic security kontek pengembangan Smart City setidaknya ada smart government smart living smart economy smart politik smart mobility dan berbagai hal yang mendukung baik untuk kesehatan untuk layanan-layanan publik dan lain sebagainya sistem ini memerlukan adanya grand strategy yang bisa menjadi model untuk pengembangan kemudian diperlukan adanya tim transformasi perlu adanya tim pendukung atau tim backup baik secara konseptual maupun implementasinya selain itu juga diperlukan adanya kepemimpinan yang transformatif yang mampu dan berani belajar dari kesalahan masa lalu siap menghadapi tuntutan tantangan ancaman bahkan harapan di masa kini serta mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik sejalan dengan hal ini smart city tidak hanya dibangun berbasis kepada sistem elektronik tapi penyiapan-penyiapan sumber daya manusia untuk mengawaki pelayanan secara virtual secara elektronik dan juga bagaimana menyiapkan aturan-aturan sebagai payung hukum sampai kepada SOP atau panduan-panduan pelaksanaan maka di dalam implementasi untuk pengamanan komunitas maupun lalu lintas ini dari pendekatan kepolisian dapat dilakukan melalui e-policing melalui harmoni pemeliharaan keamanan dalam masyarakat yang modern dan manusiawi dan road safety policing dengan IT for safety untuk dilalu lintas konteks ini perlu adanya call and command center perlu traffic control center sehingga semua saling terkait untuk bagaimana memberikan pelayanan keamanan pelayanan hukum pelayanan administrasi pelayanan informasi pelayanan kemanusiaan dan sejalan hal ini maka kontek-kontek yang berkaitan dengan kemanusiaan dengan pelayanan-pelayanan baik private industrial public ecological cyber maupun forensic ini bisa saling kait-mengkait dan kaitan ini semua algoritma yang dihasilkan dalam bentuk infografis info statistik dan info virtual lainnya dapat menjadi suatu prediksi antisipasi dan juga solusi yang dapat diakses on time real time dan anytime inilah yang harus kita persiapkan dan kita bangun bersama konteks smart city upaya-upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai bagian bagaimana kita mendukung untuk adanya daya tahan daya tangkal bahkan daya salam